Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film 13, so check it out. Vincent Fero merupakan remaja yang memiliki keluarga. Ayah, ibu, kakak perempuan, dan adik perempuan yang masih kecil. Keluarga mereka sudah tidak punya uang. Sedangkan, ayahnya baru aja mengalami kecelakaan parah dan harus dirawat di rumah sakit. Sehingga, ibunya pun terpaksa menjual rumah mereka. Saat sedang bekerja memperbaiki listrik di rumah orang yang bernama Harrison, Fero melihat Harrison membawa surat, lalu berkata kepada istrinya kalau dia mendapatkan pekerjaan. Dan apabila berhasil, dia akan mendapatkan uang yang banyak. Mendengar hal itu, Fero pun menjadi penasaran. Di rumah, saat perayaan ulang tahunnya, adik kecilnya Fero meminta untuk dibelikan hadiah boneka domba. Tapi tentu aja, Fero tidak bisa membelikannya. Fero kemudian diberitahu oleh dokternya kalau ayahnya membutuhkan operasi lagi. Dan ini membuatnya semakin stres. Keesokan harinya, saat kembali memperbaiki listrik di rumah yang sama, istri Harrison menemukan suaminya telah bunuh diri. Kemungkinan karena tertekan akan apa yang dia hadapi. Setelah diwawancarai oleh polisi dan bersiap-siap untuk pulang, Fero mengambil surat milik Harrison dan membawanya. Nah, setelah dibuka, ampel tersebut ternyata berisi instruksi untuk mendapatkan pekerjaan di sebuah tempat. Setelah mengikuti instruksi tersebut, dia kemudian dijemput oleh orang misterius dan dibawa ke sebuah tempat, di mana dia diperintahkan untuk pelanjang dan sepatu botnya dipotong untuk memeriksa apakah ada alat pelacaknya atau enggak. Fero lalu diantarkan ke sebuah acara di tempat terpencil. Di sana, dia bertemu dengan Tuan Gerber, yaitu orang yang mengirimkan surat kepada Harrison. Tuan Gerber bingung, kenapa malah Fero yang datang. Fero kemudian menjelaskannya, dan karena tidak enak, dia bersedia untuk pergi, jika Tuan Gerber tidak menginginkan keberadaannya. Tapi Tuan Gerber bilang kalau udah terlambat untuk pergi, jadi Fero pun menggantikan pekerjaan Harrison. Di sini dijelaskan, kalau pekerjaan Fero adalah berpartisipasi dalam serangkaian pertandingan Russian Roulette. Kalau ada yang belum tahu, Russian Roulette itu dimainkan dengan cara mengisikan peluru di sebuah pistol revolver, tapi tidak sampai penuh. Lalu, memutar silindernya secara acak, kemudian menembakannya kepada orang. Beruntung atau tidaknya orang yang ditembak, tergantung dari putaran silinder. Pertandingan akan segera dimulai, dan Fero yang tidak tahu apa-apa, sangat ketakutan. Nah, setiap peserta diberikan nomor, dan Fero mendapatkan nomor 13. Dalam pertandingan ini, di setiap babak, peserta harus memutar silinder pistol mereka secara acak, dan kemudian menembakkan pistolnya ke orang yang ada di depan mereka, ketika bola lampu khusus dinyalakan. Pertandingan ini diselenggarakan untuk menyenangkan para penonton kaya, yang juga bertaruh tentang siapa peserta terakhir yang bertahan. Masing-masing petaruh ini juga lah yang membawa peserta pilihannya ke ajang permainan ini. Dalam kasus ini, peserta milik Tuan Gerber adalah Fero. Setelah mengetahui tata cara pertandingannya, Fero mencoba mundur, tapi nggak diperbolehkan. Babak pertama pun dimulai. Peserta berkumpul di atas panggung dan melingkar. Kemudian mereka mengisi peluru, menutup silinder, mengangkat pistol ke atas, memutar silindernya, lalu menodongkan senjatanya ke kepala orang di depannya. Lampu dinyalakan, dan pistol pun ditembakkan. Nah, Fero pun selamat dari babak pertama, tapi dia tidak menembakkan pistolnya. Wasid kemudian memaksanya untuk menembak orang di depannya, atau dia yang ditembak. Akhirnya mau nggak mau, dia pun menembak, tapi pelurunya tidak keluar. Babak pertama selesai. Para peserta yang selamat, istirahat dan bertemu dengan para petaruhnya. Semua peserta di sini terlihat stres dan ketakutan, terutama Fero. Karena, ini kali pertamanya mengikuti pertandingan ini. Sedangkan, rata-rata peserta lain udah pernah mengikutinya. Di sini kemudian terlihat, salah satu petaruh yang bernama Jasper, berbicara dengan pesertanya, Ronald, yang bernomor 6. Lalu diceritakan, kalau untuk bermain di permainan Russian Roulette ini, Jasper mengeluarkan Ronald, yang merupakan kakaknya, dari rumah sakit jiwa, untuk dijadikan peserta. Semuanya demi Jasper mendapatkan banyak uang. Peserta nomor 17, Jefferson, yang ketakutan, meminta kepada Jimmy, yang merupakan orang suruhan dari petaruh aslinya, untuk membantunya kabur. Di sini diceritakan, kalau Jefferson diculik dari penjara, oleh petaruhnya, untuk ditaruh di pertandingan Russian Roulette. Jefferson kemudian menawarkan uang kepada Jimmy, untuk membantunya kabur, tapi ditolak. Babak kedua dimulai. Dua peluru dimasukkan ke masing-masing pistol. Fero pun semakin takut, karena kemungkinan dia bertahan hidup semakin sempit. Semua peserta bersiap-siap seperti babak sebelumnya. Lamput dinyalakan, dan pistol ditembakkan. Nah, Fero bertahan hidup dengan keberuntungan, karena orang di belakangnya terlebih dahulu ditembak. Sebelum bisa menembakkan pistolnya. Setelah bertemu kembali dengan para petaruhnya, semua peserta semakin stres, dan terjadi ketegangan di antara mereka. Jefferson kembali meminta kepada Jimmy, untuk dibebaskan. Tetapi, lagi-lagi ditolak. Jefferson lalu menggambarkan peta, tempat dia menyimpan uang hasil rampokannya, dan meminta Jimmy, untuk menemukan uang tersebut, lalu memberikannya kepada anaknya. Sebagai jaminan, Jefferson memperbolehkan Jimmy, mengambil sebagian uang tersebut. Tetapi peta tersebut disimpan di kantongnya, dan hanya boleh diambil jika dia mati. Di sisi lain, Jasper yang yakin dengan kemenangan Ronald, menambahkan uang taruhannya. Babak ketiga dimulai. Tiga peluru diisikan ke masing-masing senjata. Peserta bersiap-siap. Lampu dinyalakan, dan duar. Fero kembali bertahan, bersama empat peserta lainnya. Termasuk Jefferson, dan juga Ronald. Nah, karena babak berikutnya merupakan babak terakhir, lima peserta diundi, dengan menggunakan bola yang dibungkus. Terdapat tiga bola putih, dan dua bola hitam. Nah, jika mendapatkan putih, maka peserta dibebaskan, dan mendapat uang yang gak terlalu banyak. Jika mendapat hitam, maka peserta harus lanjut ke babak terakhir. Nah, Fero dan Ronald mendapat bola hitam, yang berarti, Jefferson bersama dua peserta lainnya dibebaskan. Saat bersiap-siap untuk pulang, Jefferson diserang oleh Jimmy, yang menginginkan petanya. Tapi, salah satu petugas datang, dan mengusir Jimmy. Sebelum babak terakhir dimulai, petaruh yang sudah kehilangan pesertanya, ikut bertaruh. Di sini, Ronald diunggulkan, dan Fero menjadi underdog. Babak terakhir pun dimulai. Fero dan Ronald naik ke panggung, dan mengisi tiga peluru. Lampu pun dinyalakan, dan keduanya selamat. Tapi, permainan belum selesai, karena, wasit memberikan satu ronde lagi, di mana, peserta diberikan empat peluru. Para petaruh pun menjadi tegang, apalagi pesertanya. Fero dan Ronald kembali menodongkan senjatanya. Lampu dinyalakan, dan duar. Ronald mati. Jasper shock, karena, dia kehilangan banyak uang, dan juga kakaknya. Jadi, dia pun langsung pergi. Sementara itu, Fero mendapatkan uang sebesar 1.850.000 dolar, untuk dirinya sendiri, karena, dia telah menang. Petugas yang memberikannya uang, lalu memberitahu, kalau Fero sangat beruntung, karena, Ronald memenangkan, tiga pertandingan berturut-turut sebelumnya. Fero mengumpulkan uangnya, dan menyelinap pergi dari gedung. Lalu, pergi ke stasiun kereta. Nah, dia kemudian dijegat, oleh polisi, yang udah lama, menyelidiki tentang pertandingan, rasion roulette yang ilegal ini. Untungnya, sebelum dijegat, Fero lebih dulu, menyembunyikan uangnya, di tempat sampah. Saat diinterogasi, Fero berhasil membohongi polisi, yang menanyakan, tentang pertandingan mematikan, yang dia ikuti. Dia kemudian, mengambil kembali uangnya, dan mengirimnya, ke keluarganya, lewat jasa pengiriman paket. Sebelum pulang naik kereta, dia membelikan adiknya, boneka domba, di sebuah toko. Lalu, memasukkan ke dalam tasnya. Nah, setelah menaiki kereta, dia diikuti oleh Jasper. Jasper menghampirinya, dan duduk berhadap-hadapan, dengannya. Saat kereta berhenti di stasiun, Jasper langsung menembak Fero, lalu, mengambil tasnya, dan kabur. Karena sepi penumpang, Jasper berhasil kabur, tanpa diketahui orang lain. Tapi, sayangnya, tas yang dia ambil, hanya berisi boneka domba, buat adiknya Fero. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita, film 13. Kalau kalian punya rekomendasi, film lain yang mau gue jelasin, alur ceritanya, kalian bisa tulis, di kolom komentar, di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like, dan juga klik tombol subscribe, supaya bisa mendapatkan, update-update, tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching, I hope you enjoy it, and peace out.